Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa selamat pagi siap malam tergantung Sobat Desa konton video ini kapan semoga selalu sehat panjang umur dan selalu diberikan keberkahan di dunia nah Sobat Desa hari ini saya lagi di dealer atau bengkel kita servis si plegy ada di sebelah sana masih nunggu handrian karena si plegy ini sudah hampir 3 bulan tidak diservis jadi kita harus mengecek pengerema kemudian oli dan lain sebagainya nah hari ini sembari kita nunggu lagi di servis kita akan melanjutkan petualangan di negeri sayur Sukamakur tempatnya di pusut Maden Desa Sukamakur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang kali ini kita akan sampai puncak negeri Sukamakur bagi hari dari tingkat tertinggi ini atau dari titik tertinggi ini kita bisa melihat puncak gunung sumbing dengan sangat jelas sekali selanjutnya kita juga akan bertanya-tanya nih kepada Pak Kadus atau kepala tusun dari tusun Maden bagaimana keceruan petualangan penesan kali ini? kita mulai video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kita mulai videonya dari sini yang terakhir Pak ini terkait dengan harapan dari Pak Dubok terkait dengan warga dan wilayah tusun Maden sendiri karena kan sekarang kita tahu sendiri bahwa kalau wisata itu pasti akan mendatangkan banyak orang dan tadi di awal Bapak menyampaikan tetap komitmen untuk menjaga kearifan lokal nah harapan dari Bapak untuk tusun Maden sendiri dan juga rimbauan atau harapan bagi wisatawan yang datang ke wilayah ini seperti apa Pak? harapan kami ya semoga seterusnya kayak gini rame kita juga senang cuma artinya ya kalau ada wisatawan atau yang mau bikin ke sini setidaknya ya tanya sama penduduk lokal karena dengan jalan yang ekstrim ini kita juga was-was dengan apa ya para wisatawan yang datang kalau pakai motor sendiri karena itu rawan plus satu itu dua mudah-mudahan ya dengan adanya ini kejahteraan kami terutama di tingkat ekonomi semakin berikan itu mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kawasan ini dan dalam tanda petik juga bisa menjaga kearifan lokalnya Pak jangan sampai nanti utama itu betul jangan sampai nanti sudah semuanya petani ada investor malah warganya terkusur sendiri dari Kampung Hal namanya siap Paduko saya izin naik ke atas nanti kalau ada kesempatan saya tak silaturahmi kecewangan malam saya di rumah siap terima kasih Pak saya lanjut dulu Pak bu semuanya Oke Sobat Desa kita sudah selesai kita akan lanjut ke atasannya ke pemberhentian selanjutnya ya jadi kita dapatkan poin penting ya bahwa ternyata meskipun jadi wisata warga disini tetap ingin menjaga kearifan lokalnya jangan sampai nanti karena sudah dibangun besar-besaran tapi malah menggusur nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada salah satunya adalah ini nih jalan ini dipertahankan ukurannya cuma 2 meter ya biar warga disini tetap bisa beraktifitas sebagai seorang petani dengan maksimal ini orang-orang udah nunggu nih kayaknya nih tuh kalau udah ngomong tuh sering kebebelasan oke guys terima kasih kita sudah selesai ayo Pak Pandi kita lanjut Pak Pandi oke ini sama Mas siapa Mas kita belum kenalan Mas Mas Maksum yang belakang Mas Mas Wah masuk jenisnya bodoh Pak ini ini anak-anaknya Mas iya serius eh nggak pusing oke kita lanjut coba desa naik ke atas sana tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Sobat Desa kita sudah sampai di pemberhentian yang keberapa ini pemberhentian yang kedua namanya adalah pertigaan jingkle ini ada apa namanya kalau ke sana itu nanti ke pemberhentian selanjutnya yaitu pemberhentian ketiga dan seterusnya apa ya perempatannya ada di atas nah ini kita bisa foto nih 1,2,3, tak foto 1,2,3, cek ini ada rambu-rambunya nih pelan-pelan saja pasti bisa gak usah keburu-buru sobat desa kalau turun ini ke ladang disini ke kebun orang masya Allah keren banget nih selamat menikmati oke sobat desa sekarang kita sudah sampai di salah satu titik ini titik nomor tiga ya kalau dari bawah oke saya mau menemukan kentang disini ini namanya apa tadi saya pak perempatan enggak perempatan apa perempatan wah jawa ini nih yaudah jadi dari sini tuh perapatan jengkle jemblong 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 itu jemblong itu dari kata jumbleng jembleng oke nih dari sini ada perempatan ya perempatan nah di tengah-tengah ini ada warung makan seperti ini dan kita selayaknya di atas awan tuh karena kalau kita lihat di situ awannya ada di bagian bawah tidak jauh-jauh lagi dari kawasan ini pasti ada kegiatan pertanian nih lalu ini bapaknya lagi ngasih hmm apa namanya nih pupuk ya yang sebelah sana juga lagi ngasih coba yuk kita coba naik ke sebelah sana nuk no yuk ini loh ini apa kan ada mas-masih oke kita coba naik ke sini dan coba bisa juga tau bagi kemana saja kalian bisa mengambil gambar yang bagus pertama kita naik ke ini nih yang kapura ini nih kalau coba desa naik iya coba desa bisa melihat pemandangan seperti ini tuh keren kan nih coba desa kalau lagi cerah kalian bisa mendapatkan pemandangan gunung sumbing yang sangat indah seperti ini kalian juga bisa ngambil foto ngambil video dari kawasan ini disini juga sudah ada yang mulai apa jualan tuh jadi gak perlu khawatir kelaparan atau halus nah disini sudah ada yang jual masya Allah wih meskipun kesini berkali-kali tapi kita gak bosen nah tuh kalian bisa sambil foto-foto tuh di atas sana dengan pemandangan itu oke kita sudah coba lihat dari spot pertama kita geser ke spot yang kedua naik ke atas ini nih karena materialnya terbuat dari bambu ini bambu terus yang ini dari kayu kalau di foto itu akan menambah kesan estetik ini cuma perlu diingat kalau kesini buang sampah pada tempatnya jangan buang sebarang ya ini ini perilakunya kosongnya gak berlang bertanggung jawab nih kalau sobat desa kan pasti peduli dengan lingkungan jadi buang sampahnya harus di tempatnya dong ini dia oh eh spot kedua jadi dari atas ini kita juga masih punya pemandangan yang sama enggak ayah eh air putih ya nih dari sini kita masih bisa melihat pemandangan yang seindah ini bahkan tuh ada mbak-mbak anak-anak muda tuh lagi pada ngambil foto dan video karena disini tuh terkenal sekali sebuah desa untuk area ngambil gambar wii jalan ala-ala tuh wii 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 terus terus lala lagi hehehe terus mbak tekan guru kono gampingnya tak jaga nih oh wii insyaallah ya keren banget oke kita geser lagi kebawah tadi katanya jawa beli minuman tuh kita coba lihat dia berhasil beli apa oke sepertinya bagus untuk menerbangkan meskipun anginnya agak kencang ya lanjut lanjut dong pak ya ini alhamdulillah pas cerah nih pak enggak enggak makan makan opone ya kamu nunggu sini aja ya bro iya oke 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 saya ambil kabar bikin LOUD sisi wih tidak nah hu aduh bahwa aduh oke pak mandi mari kita naik siap oke kamu apain disini mau makan ngapain di sini mau makan apa kita tapi aku mau lihat dulu ting niat apa ya pokoknya boleh kayaknya ya tapi nanti aja waktu turun aku tak naik dulu Oke kita naik Zawa nunggu dibawah kita akan diantar sama Pak Pandi untuk naik ke atas sana kita akan ke paling puncak ya Pak ya namanya apa Pak krakit nah ini dia perjalanan menuju ke titik tertinggi dari negeri sayur Suko Ma'ur namanya ragil woi was wiii keren sekali oh ini juga ada tulisannya nih negeri sayur Suko Ma'ur awas wadi saya kepala oke kita masuk luat bawah nah tuh dibuat sana tuh udah ada awan tuh kita terlihat di atas awan ini masih naik terus masih di depan Isra Pak Pandi siap mengenangi wisataan yang datang ke sini ya siap mau kita boleh mau ojek juga boleh mau apa-apa aja Pak Pandi siap membantu di kenapa dinamakan ragil karena anak-anak terakhir dan ini menjadi titik kebun terakhir kebun terakhir setelah ini berarti langsung hutan lindung Pak oke hutan lindungnya ada di sebelah sana itu tuh nah hutan lindung di sana itu puncak gunung Sumbi nya ada di atasnya itu jadi ini adalah lahan terakhir dari kawasan ini dari Dusun Aden nah kita kalau dari situ ini rawan longsel kan ini miring banget tuh ya enggak pernah ada sejak dulu ya enggak ada oke nah itu enggak adanya itu karena warga tuh ngelola tanahnya pakai sistem tertentu atau gimana Pak pakai sistem apa namanya pakai tangkul kalau biar tidak longsor ya oke nah dicontohin Pak Oke jadi kalau sampai di setiap tangkul ya itu harus digunikan Oh biar aman biar tidak longsor gitu ya Pak jadi meskipun tanahnya ini hampir semuanya ditanami tanaman sayuran kayak gini tetap aman ya Pak ya tetap aman enggak longsor sama sekali ya nah ini Somba Desa kita sudah sampai di puncak ragil ini adalah tempat tanaman tertinggi dari Dusun Aden tuh bapaknya di belakang nah kalau di ketinggian ini yang ditanam adalah kentang sama apalagi tuh oh disini kentang semua sobat desa disini udaranya sangat bersih sangat sejuk dan bebas dari polusi nih jalannya kayak gini nih masih dari tanah nih tuh naik ke atas di sana ini motor tertinggi hanya sampai sini ini metik loh seperti satu apalagi yang harus saya jelaskan ya Oke lah seperti saya silahkan nikmati pemandangan ini dengan alunan posik yang menjadi ciri khas cerita desa Indonesia ya Oke kita lagi menyusuri jalan setapa yang sangat licin ini kebetulan kita pakai sendal bukan pakai sepatu biasanya karena tadi hujan dan sepatu itu belum anti-air sepatu anti-air sepatu boot iya tuh bapaknya di belakang kita masih dengan Pak Pandi jadi dalam setiap video cerita desa Indonesia kita akan selalu didampingi ya sama warga lokal tapi kalau ada kalau enggak ada ya kita mandiri wuh itu udah mas-mas lagi nyemprot tuh wih dari sini kelihatan sangat dekat sekali tuh gunungnya tuh ini kampunya cukup lipis dan dari sini itu seolah-olah cuman beberapa meter aja ya beberapa meter nah ini titik terakhir lahan pertanian karena sebelah sana itu ini sudah hutan lindung dari gunung Sumpik dari sini kita bisa foto dengan sangat dekat sekali gunung Sumpiknya dekat banget jadi cepat tertutup sama kabut kecil ini Wih Pak Pandi terima kasih sudah mengantarkan sampai sini kalau seperti saya mau ke sini hubungi itu Bapak Pandi kalau kita tengok belakang tempat dengannya akan seindah ini selamat menikmati diambat Pak diambat Pak diambat 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 nah kalau di sini itu karena jalannya sempit kita harus berhati-hati dan nunggu yang depan selesai dulu waduh deh kita bisa lanjut diambat 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 diambat